Intro Di konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas pertandingan pertama, lag pertama, babak semi final dari UEFA Champions League musim ini pertandingan besar melibatkan dua klub besar yakni pertandingan antara Real Madrid vs Chelsea yang berakhir dengan skor imbang satu sama sesuai dengan perkiraan yang saya berikan di konten preview pertandingan ini sudah saya jelaskan kekurangan dan kelebihan dari kedua tim ini dan juga saya menetapkan peluang dari kedua tim ini atau persentase bagi kedua tim ini adalah 50-50 dan sesuai dengan statistik, jika teman-teman perhatikan statistik maka dari segi ball possession memang kedua tim ini punya persentase yang sama Real Madrid 50%, Chelsea 50% dan juga saya menjelaskan bahwa saya ragu ragu berarti tidak yakin tidak yakin berarti belum pasti tidak ada yang pasti dalam sepak bola maka itu saya hanya menjelaskan bahwa saya ragu jika Real Madrid bisa menang lawan Chelsea dan apabila Real Madrid tidak bisa menang lawan Chelsea di lag pertama maka mereka akan lebih kesulitan untuk lolos ke babak final jadi apa yang saya jelaskan itu adalah sebuah perkiraan bukan sebuah kepastian jadi saya juga harapkan bahwa teman-teman tidak salah paham dan langsung melakukan komen-komen atau memberikan komen-komen yang negatif saya tidak suka hal-hal seperti itu karena sejauh ini saya selalu membuat konten dengan akal sehat saya selalu memberikan penjelasan saya secara logis maka itu saya pakai akal sehat saya ini jadi saya harapkan bahwa teman-teman juga bisa lebih bijak dalam memberikan komentar kalian jika saya ada menghujat, ada menghina pemain, klub, ataupun pelatih ya wajar juga jika saya kena kembalikan hinaan tersebut tapi kan saya tidak pernah melakukan itu jadi saya harapkan bahwa teman-teman bisa lebih sportif dalam memberikan komentar-komentar kalian ya buat apa juga kita bersikap negatif jangan lupa kita masih di tengah pandemi nih kita harus tetap menjaga sikap positif kita menggunakan akal sehat kita dan sudah pasti kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan penting juga saya sampaikan itu kepada teman-teman anyway di konten ini seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa saya ingin membahas pertandingan antara Real Madrid versus Chelsea dan jelas terlihat bahwa Chelsea punya lebih banyak peluang dari Real Madrid dan dalam pertandingan ini ada beberapa rekor yang dipecahkan dan ada beberapa rekor yang dipertahankan seperti Thomas Tuchel sejauh ini belum pernah kalah lawan Zinedine Zidane, ini kan duel dua pelatih juga ada di sini dan Benzema juga menjadi pemain yang mencetak gol terbanyak di Piala Champions Eropa atau Liga Champions yang keempat ya menyamai rekor dari Raul Gonzalez satu lagi nih ya rekor bahwa Timo Werner kalau saya perhatikan ya jika saya hitung nih dia adalah pemain yang paling sering gagal mengkonversikan peluang-peluang yang dia peroleh jadi Werner juga membuat rekor rekor sebagai pemain yang paling sering miss chances ini rekor yang berbahaya jika dipertahankan rekor ini harus dipecahkan dengan cara lebih konsisten mencetak gol tapi tetap saja nanti ada pemain lain yang bisa mencetak gol jadi mereka tidak hanya bergantung kepada front line dan memang terlihat pada saat Werner miss chance tiba-tiba ada Pulisic yang bisa mencetak gol bagi Chelsea dan secara permainan terlihat jelas Chelsea unggul secara taktik taktiknya seperti apa nanti dulu pertama-tama saya ingin membahas line-up dari kedua tim line-up itu sangat penting teman-teman dan jika saya ada lupa untuk menyampaikan rekor lainnya ya mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar di bawah konten ini oh ya saya lupa Real Madrid ya ini game pertama Real Madrid di Liga Champions musim ini yang mereka hanya bisa melepaskan satu tendangan atau usaha atau upaya on target dari game-game lainnya Real Madrid sering menciptakan lebih banyak peluang jadi memang ini adalah pertandingan di mana Chelsea mampu untuk meredam kreativitas dari para pemain Real Madrid dari mana kreativitas Real Madrid yakni dari lini tengah Cruz dan juga Modric sama sekali tidak berkutik dalam pertandingan ini untuk memberikan suplai bola ke Benzema untuk memberikan shock terapi ke para pemain Chelsea apakah itu di lini tengah ataupun di lini pertahanan Kante saya kira melakukan pekerjaannya dengan baik dan saya kira Kante layak mendapatkan gelar man of the match di pertandingan ini seperti yang sebelumnya dia mendapatkannya di pertandingan lawan Atletico Madrid karena lini tengah itu menjadi area yang sangat penting untuk dikuasai itu juga saya jelaskan di konten preview saya Madrid unggul dari segi pengalaman tapi saya melihat dari segi kecerdasan para pemain Chelsea lebih unggul di tengah dan ternyata bukan hanya Kante dan Jorginho di tengah tetapi juga ada Mason Mauna saya juga ingin membahas dulu ya line-up hampir lupa nih karena tadi saya lupa juga menyebutkan rekor lainnya dari Real Madrid hanya satu shot on goal di pertandingan ini dan ini pertama kali Madrid hanya bisa melepaskan satu shot on goal di sebuah pertandingan Liga Champions musim ini Lon Shakhtar Donetsk pada saat mereka kalah 2-0 di pertandingan away atau pada saat mereka kalah di kandang sendiri dengan skor 2-3 mereka melepaskan begitu banyak shot on target teman-teman bisa nanti lihat kembali statistik dari kedua pertandingan tersebut dan pertandingan-pertandingan lain Real Madrid oke from the line-up Real Madrid memang kehilangan cukup banyak pemain di belakang kan kita tahu Ramos tidak bisa bermain Mendy tidak bisa bermain Lucas Vazquez biasa bermain di back kanan juga tidak bisa bermain Valverde cedera tapi ada Militao, Varane, Nacho Fernandez saya juga tidak mengerti kenapa Militao itu tidak mendapatkan kartu kuning ya saat dia melanggar keras Mason Mount I don't know Courtois di penjaga gawang memang ini penjaga gawang yang sering melakukan saves yang krusial Carvajal di wingback Luka Modric, Casimiro, Toni Kroos, Marcelo di wingback tapi tidak berkembang Karim Benzema dan Vinicius Junior ini bukan pertama kalinya Zidane menerapkan formasi dengan 3 center back and from Chelsea seperti biasa 3 center back di belakangnya ada Mendy, kemudian Rudiger, Silva dan Christensen Ben Shilwell, Cesar Aspiliqueta dua pemain di sektor wingback yang punya kekuatan fisik jadi ini juga akan menyulitkan para pemain Madrid di sektor sayap untuk melakukan pergerakan-pergerakan dan itu terbukti saya tidak melihat ada Vinicius Junior yang bisa melakukan pergerakan individu seperti biasanya saya tidak melihat Marcelo apalagi Carvajal yang bisa banyak melakukan penetrasi ke defense dari Chelsea, dari sektor sayap Asensio juga masuk tapi tidak bisa berkembang jadi cukup baik nih ya tugas yang dilakukan oleh Shilwell dan juga Cesar Aspiliqueta Mason Mount di tengah, Jorginho, Kante, Werner dan Pulisic di depan sudah jelas terlihat bahwa dari menit-menit awal Chelsea ingin mencetak gol lebih dulu Pulisic itu sebetulnya sudah berada dalam posisi yang menguntungkan saat coba menerima umpan dari Jorginho tapi dinyatakan offside tapi setelah itu kita lihat kan berkali-kali Chelsea melakukan serangan dan Werner seharusnya itu sudah mencetak gol saat Mason Mount coba syuting deflected ke Pulisic-Pulisic memberikan umpan dengan kepalanya tapi dia bisa miss dari jarak dekat saya juga melihat bahwa peran Courtois luar biasa untuk bisa menggagalkan usaha dari Werner tersebut seperti yang dia menggagalkan usaha dari salah di pertandingan lawan Liverpool di lag kedua di pertandingan lawan Liverpool pun Real Madrid mendapatkan dua shot on target tapi di game ini hanya satu shot kenapa? ini saya jelaskan kenapa? karena para pemain Chelsea yang berada di tengah apakah itu Kante atau Jorginho menutup gerakan yang coba dilakukan oleh Modric ataupun Tony Cruz agar mereka tidak leluasa dalam urusan merancang permainan Casimiro ditangani siapa? ditangani oleh Mason Mount itu yang saya perhatikan karena Mason Mount di attacking position terus menahan agar Casimiro jangan ikut terlibat dan di wingback tadi yang sudah saya katakan mereka berhasil mematikan peran dari Carwahal dan juga Marcelo dan kita tahu bahwa secara penyerangan juga memang Chelsea lebih efektif karena mereka mendapatkan begitu banyak peluang di babak pertama dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kita tahu dari Pulisic yang mendapatkan umpan jarak jauh dari Rudiger luar biasa juga dia bisa kontrol bola di dalam kotak penalti pertahanan Madrid cukup banyak pemain Madrid tapi tidak bisa mengantisipasi gerakan dari Pulisic dan gagal untuk melakukan blocking Pulisic bisa skor dan kemudian kita melihat bahwa Benzema mendapatkan peluang yang kena tiang baru kemudian Benzema bisa mencetak gol setelah menerima umpan dari Militau itu Casimiro melakukan pelanggaran atau tidak pada saat dia melompat sambil memegang atau mungkin juga menyentuh Cesar Azpilicueta kemudian bola tersebut ke Militau Militau sundul ke Benzema dan Benzema bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan ini masih sebuah misteri bagi saya juga apakah itu Casimiro pelanggaran atau tidak ya teman-teman berikan saja komentar kalian kan teman-teman netizen ini lebih bijak so kondisi satu sama apakah Real Madrid perlu keluar menyerang? jelas mereka perlu keluar menyerang tapi seperti apa peluang-peluang dari Madrid? tidak banyak justru dari Chelsea mereka coba lagi untuk menciptakan peluang untuk mencetak gol kendangan dari Werner bisa diblok oleh Militau Militau memang bermain luar biasa di pertandingan ini dan satu lagi catatan bahwa Real Madrid walaupun dari ball possession ini 50-50 dari jumlah peluang juga kalah tapi mereka menang dari jumlah fouls karena mereka tidak bisa mengantisipasi gerakan dari para pemain Chelsea yang silih berganti melakukan pergerakan untuk penetrasi ke defense dari Madrid jadi seperti yang memang saya katakan bahwa jarak dari antara para pemain Chelsea ini selalu dekat di sebuah pertandingan tapi pada saat mereka menyerang mereka tidak selalu mengandalkan umpan jarak pendek mereka juga bisa melakukan combination play dan begitu banyak peluang yang coba diciptakan oleh para pemain Chelsea mengandalkan true pass ataupun long ball passing dan Varane juga sebetulnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol tapi ya tidak begitu berbahaya dan saya kira bahwa Zidane juga kesulitan ya untuk bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh para pemain Chelsea padahal Chelsea bermain di partai tandang di kandang Real Madrid tapi mereka justru bisa keluar menyerang dan coba untuk mencetak gol agar bisa membungkus kemenangan itu maksud saya di konten preview ya memang Chelsea tidak menang dan Real Madrid masih punya peluang di lag kedua karena saya pikir first lag ini baru halftime nah nanti second halfnya itu bakal ada di lag kedua dan saya seperti biasa melihat bahwa tidak akan mudah bagi Real Madrid untuk menang di lag kedua saya mengatakan tidak akan mudah ya kalau mereka menang ya bagus itu kan adalah klub favorit saya tetapi sebagai pengamat kan saya harus fair saya harus mengatakan sesuai dengan logika dan memang betul kan apa yang saya katakan bahwa Madrid tidak akan bisa dengan mudah menang lawan Chelsea bahkan saya sudah menetapkan persentase 50-50 karena Chelsea ini kan bukan Liverpool Liverpool banyak pemain mereka yang absen di lini pertahanan dan Thomas Tuchel juga sportif ya kan dia tidak mengeluh soal lapangan itu yang dikeluhkan oleh Jurgen Klopp kan bahwa Estadio Alfredo Di Stefano ini lebih kecil ukurannya daripada infil tapi ternyata kan itu hanya sebuah alasan pada saat timnya kalah justru Tuchel menyayangi begitu banyak peluang yang tidak bisa dikonversikan oleh para pemainnya bagi Zidane memang ia mengatakan bahwa beberapa pemain inti yang absen menyulitkan timnya untuk tetap bermain dengan tekanan tinggi sepanjang 90 menit jadi saya kira bahwa dengan begitu banyak pemain inti Madrid yang akan nanti bisa bermain di lag kedua kan seperti itu beritanya bahwa Ramos dan juga Mendy akan bisa bermain nanti di lag kedua bersama juga dengan Vasquez ataupun Valverde maka akan lebih seru lagi nanti lag kedua dan kita tunggu saja bagaimana nanti jalannya pertandingan di lag kedua masih lama ya masih satu pekan lagi ya silahkan teman-teman pilih siapa yang lolos Real Madrid atau Chelsea ya saya memberikan pilihannya kepada kalian tapi tidak perlu juga saling menghujat tidak perlu juga saling menghina karena bisa saja saya matikan komen ya kan saya disable komen tapi saya tidak mau itu saya ingin mendengarkan komentar-komentar yang bijak analisa-analisa yang bijak dari teman-teman saya juga memulainya seperti itu saya mempelajari bagaimana caranya memberikan analisa bagaimana membaca jalannya pertandingan tapi pakai akal sehat ya oke terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten channel Youtube Bola Bung Binder hari ini dan saya harapkan bahwa teman-teman juga nanti bisa stay tune untuk saya memberikan review pertandingan antara PSG versus Manchester City nanti setelah pertandingannya dimainkan saya tidak punya waktu hari ini no hate only football salam sepak bola sub indo by broth3rmax Terima kasih.